Oke satu buah power supply ya itu sih sebenarnya ini ada namanya kita jualan kan ada beberapa ya ini dari pengiriman ya kita unboxing ini power supply yang bagus saya bilang bagus karena saya pakai sendiri ini bisa ngangkat sampai saya pernah coba empat empat harddisk ya enggak tahu kalau ya lebih dari itu ya tapi kalau menurut yang disediakan itu lebih disini Oke kita buka ya ini barangnya ya paro prime paro berarti eh puncak apa ya puncak produknya paro lah kalimat mudahnya yang terbaik dari paro ya ismek 80 plus 80 plus ini artinya tenaga dia itu terpakai real di atas 80 persen jadi kalau PSU yang tidak ada sertifikat 80 plus atau tidak ada pernyataan bahwa dia 80 plus itu berarti misalnya dia ngasih keterangan 380 watt atau 400 watt atau 500 watt atau berapa watt itu tidak mencapai segitu itu eh naik turun ya jadi eh puncak tertinggi dia sesuai tulisan itu tapi biasanya seringnya dibawah itu ya kalau 80 plus ini artinya eh ini kan 600 watt nih berarti eh lapan puluh persen dari enam ratus itu barangnya sudah pasti gitu loh daya dia sudah pasti eh ada lapan puluh persen dari enam ratus watt ini ya kurang lebih segitu ya pemahaman saya yang saya cari di internet kenapa sih ada 80 plus ada yang tidak ada 80 plus gitu ya eh multicolor light light ini ini katanya sih garansi 2 tahun tapi namanya kita di daerah gini ya agak susah ya untuk 2 tahun kalau pun mau sih ongkirnya dan lamanya juga wow gitu tapi pengalaman saya pakai ini eh saya puas lah ratingnya puas karena dia powernya memang bener-bener ngangkat bener-bener segitu gitu oke 600 watt ya 80 plus kita lihat barangnya kita lihat barangnya subscribe apakah ya nah ini kan ada kartu garansi ya oke kita ada lagi ya barangnya ini dikasih kabel power ya satu ya terus nah ini mau komputer anda komputer murah mau komputer mahal saya saya sarankan anda pakai PSU yang ini ya mungkin di luar sana sih banyak PSU yang mungkin lebih hebat lagi tapi pengalaman saya sih saya pakai ini dan saya merasa puas dan ini yang saya rekomendasikan ke anda semua dan saya ada jual ini ya nanti kalau berminat silahkan hubungi WA di profil saya dia ada nomor WA toko ya nah ini ya tampilannya kipasnya RGB atau warna-warni ya terus kemudian interface nya itu ini yang biasa ya yang bisa dilepas nah ini ya ada satu kelompok kelompok kedua kelompok ketiga dan kelompok empat oke ini ini ya yang untuk kipas prosesor ya nah ini untuk power supply nya sendiri ada tiga kelompok eh bukan deng sorry ini nggak tahu nih apa ini ya ini bisa dilepas lagi ya oh ini yang untuk power ini tadi ini ya nah ini ada ada yang 8 ada yang 2 4 atau 2 3 ada yang 4 ada yang 4 ini kalau digabung 1 4 jadi ada ada yang kayak gini ada yang kayak gini ada yang kayak gini ada yang kayak gini 2 ini pada dasarnya untuk kipas prosesor ya untuk kipas prosesor biasanya nah ini ada 3 kelompok power ya ada yang ini apa nih apa nih Sata ya Sata power ya dua-duanya Sata terus kemudian kelompok kedua ada 2 Sata dan 1 ID ya terus kelompok ketiga ada ada Sata 1 ID 1 Sata ya oke ada 3 kelompoknya Sata semua ID Sata 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 ID jadi kalau secara teori jadi kalau secara teori sih ini bisa ini 2 2 apa 2 harddisk kemudian 1 harddisk 3 ya 4 5 berarti bisa 5 harddisk Sata atau pokoknya 5 harddisk Sata atau ID ya tapi ini jarang sih rasanya pakai oke 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 jadi eh ini saya pakai dan sedang saya hidupkan ya ini CPU kita nih CPU perang nah yang tadi kita review tuh itu ya ini cantik ya cantik sekali dan ini saya pakai saat ini saya pakai 1 2 harddisk 1 SSD dan untuk mengisi game PS2 itu kita pakai ini berarti kurang lebih 4 sih kalau saya hidupkan semua ya oke ini tampilannya cantiknya ini SMAX 80 plus 600 watt oke membuat komputer kita jadi cantik oke sekian dulu review kita kali ini oke sekian dulu review kita kali ini oh iya ini ini ya rating ratingnya ya oke terima kasih oke 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 oke